milih atau yang menentukan itu adalah orangnya atau human-nya karena siap dihitung suatu alat atau tool saja yang namanya alat atau tool fungsinya sebagai alat bantu tanpa tujuan tertentu jadi maksudnya siap dihitung hanya difungsikan sebagai alat bantu alat bantu untuk melakukan atau memprediksi dari sistem yang ingin dianalisa atau sistem yang ingin dirancam kemudian karena siap dihitung merupakan tools atau alat bantu itu akan kembali lagi ke human-nya atau ke orangnya jadi kalau orangnya pandai atau sudah banyak mengetahui model matematikanya yang apa yang harus digunakan untuk sistem yang akan disimulasikan tersebut maka hasilnya akan mendekati hasil yang aktual atau hasil yang sebenarnya saya sama seperti kalau alat bantu alat bantu misalkan analoginya atau contohnya alat bantu untuk makan mie atau mie goreng alat bantunya misalkan menggunakan sumpit atau menggunakan stick stick apa sumpit dua kalau yang sudah terbiasa menggunakan sumpit atau stick ya jelas akan mudah menggunakannya misalnya bagaimana menggulung mie dengan dua stick atau dengan dua sumpit tersebut atau bahkan yang lebih rumit lagi bisa mengambil biji kacang hijau dengan sumpit dengan dua batang ya itu masalah kebiasaan jadi semakin banyak tahu jadi semakin bisa banyak kalian dilakukan sama halnya juga dengan CRD CRD itu adalah merupakan tool satu alat tidak perlu bergantung atau tidak perlu juga harus ketergantungan dengan CRD karena zaman dahulu sebelum berkembangnya teknologi komputasi atau teknologi komputer orang membuat pesawat terbang atau mendesain moving sayap pesawat itu tidak menggunakan CRD tapi membuat secara langsung diuji di wind tunnel atau dihitung secara analitik atau dihitung secara eksak terlebih dahulu kemudian dibuatlah prototipnya lalu dengan berkembangnya teknologi komputasi maka berkembang juga model matematika model matematika yang kalau disebut dengan persamaan yang kompleks atau persamaan never stop persamaan never stop itu adalah persamaan yang menghitung semua persamaan yang tadi disini ada persamaan 1, 2, 3, 4, 5 itu dihitung dengan cara bersamaan dengan cara yang sama di waktu yang bersamaan jadi ngitungnya tidak satu-satu jadi pada saat ini dilakukan proses konduksi apa yang harus dilakukan lagi bahasa komputasinya itu setelah terjadinya proses konduksi maka di dalamnya terjadi proses konveksi penghitungan ini itu dilakukan secara bersamaan konduksi langsung ke konveksi lalu setelah itu menggunakan fluidah kerja fluidahnya apa katakanlah misalnya menggunakan nitrogen seberupa gasnya itu gas nitrogen yang kondisinya termasuk dalam kategori fluidah compressible lalu yang berikutnya ada proses pengembangan volume gas tersebut meningkat karena ada penambahan temperatur itu juga dihitung sehingga didapatlah kontur temperaturnya kemudian didapatlah nilai kalau misalkan ini dihitung bisa diketahui berapa nilai tekanan jadi kalau ini ada kalau yang ini didefinenya atau didefinisikan adalah moving boundary benda yang bergerak atau wall yang bergerak nanti bisa diketahui berapa nilai tekanan atau nilai pressure yang terjadi di dinding tersebut jangan mengetahui nilai pressure nanti bisa tahu material apa yang masuk ke dalam kategori material yang aman untuk diletakkan atau dipasang di bagian ini karena hal itu merupakan suatu bagian penting jadi kalau misalnya salah memilih material bisa saja pada saat ininya mengembang materialnya tidak kuat maka ininya langsung patik atau langsung patah atau langsung rusak dan lain sebagainya oke ada lagi pertanyaan kalau tidak ada masuk lagi ke apa apa namanya skat berikutnya kontrol volume atau yang biasa disebut dengan volume kontrol kontrol volume atau biasa disebut dengan kontrol volume ini seri terjadi di open system atau sistem yang terbuka daerah yang dipilih untuk dipelajari yang bisa dialiri oleh masa masuk dan masa keluar ini hanya contoh jadi ada ada yang namanya nozzle ini ada nozzle kemudian ini ada namanya diffuser berapa contoh dari sistem terbuka nozzle, diffuser, water heater pemanas air itu juga merupakan salah satu sistem terbuka jadi air tersebut dipanaskan dengan menggunakan water heater lalu uapnya terbuang ke lingkungan sampai pada batas waktu tertentu katakanlah misalnya dalam waktu 15 menit temperaturnya terus meningkat maka terjadilah titik apa titik didih ya didih dari air tersebut itu bisa disimulasikan atau bisa dihitung dengan CFD untuk nozzle nozzle ada yang tahu gak kira-kira apa bedanya antara nozzle dengan diffuser ada yang tahu apa bedanya nozzle dengan diffuser karena ini seringkali digunakan di di engineering atau di peralatan teknik ada sistem atau alat yang didesainnya itu berbentuk nozzle kemudian ada yang berbentuk diffuser jadi nozzle nozzle itu adalah kalau digambarkan gambarkan ini ada gambar saya gambar di sini kira-kira seperti ini nah ini adalah nozzle kemudian kalau berikutnya kebalikannya ini adalah diffuser diffuser nozzle dan diffuser di sini ada nozzle desainnya seperti ini diffuser seperti ini lalu kapan nozzle tersebut dipasang kalau sering memperhatikan atau mempergunakan alat cuci alat untuk katakanlah untuk cuci apa cuci motor atau cuci mobil atau cuci peralatan yang lain misalkan mencuci motor di tempat pencucian cuci motor itu yang melakukan pekerjaan tersebut yang melakukan cuci motor tersebut atau cuci mobil di cuci mobil itu kalau diamati itu ada alat yang namanya yang dipasang nozzle nozzle itu tujuannya adalah untuk memberikan kecepatan yang tinggi pada saat filter tersebut mengalir ini bisa dilihat dari sini ini ada perubahan luas penampang yang penampang awalnya lebih besar kemudian yang ini dibuat menjadi lebih sempit yang awalnya lebih besar dibuat lebih sempit di bagian ini nozzle dimanfaatkan untuk menyiramkan air atau menyiramkan sabun atau busa dari dari apa dari tanki yang di kompresi pada tekanan tertentu sehingga frida yang mengalir tersebut jangkauannya lebih jauh jadi yang yang melakukan pencucian mobil dia hanya berdiri di satu tempat di satu posisi satu titik lalu air tersebut akan mengalir jauh jadi bisa mengalir ke ujung belakang kendaraan atau depan kendaraan atau samping kendaraan ini sering digunakan di cuci mobil lalu juga alat tersebut sering dipergunakan untuk pemadam kebakaran pemadam kebakaran juga selalu menggunakan nozzle tujuannya adalah untuk menyemprotkan atau mengalirkan fluida air atau fluida cair tersebut untuk jangkauan yang tinggi jadi pemadam kebakaran berada pada posisi di bawah gedung di lantai satu atau di bagian dasar tetapi dia bisa mengalirkan atau menyemprotkan cairan sampai ke lantai sepuluh kenapa hal itu bisa terjadi karena sistem tersebut dirancang seperti ini jadi berbentuk nozzle dengan CFD kita bisa memperkirakan nozzle apa atau diffuser apa yang diinginkan jadi kalau misalnya menginginkan nozzle dengan kecepatan fluida di saluran keluarnya maunya misalkan ini hanya sebagai contoh misalkan kecepatannya 100 meter per second yang diinginkan berarti yang harus dilakukan adalah melakukan simulasi misalkan ini di disini di hakus misalkan merancang nozzle nozzle seperti ini ini bisa dilakukan seperti itu jadi disini bisa dirancang ini berapa diameter yang harus dibuat kemudian berapa diameter saluran keluarnya jika yang diinginkan kecepatan V2 nya itu adalah 100 meter per second dengan fluid yang mengalir adalah fluid air atau fluid cair ya itu bisa dilakukan dengan menggunakan CFD computational fluid dynamic jadi bisa merubah-rubah bentuk nozzle nya bagaimana kalau nozzle nya itu diameter masuknya itu ada lengkungan dengan tidak ada lengkungan lalu bagaimana pengaruhnya terhadap efek penyiraman atau efek daya semburnya itu bisa dilakukan oleh CFD kemudian ini adalah ilustrasinya atau gambaran yang tadi diceritakan ini adalah nozzle jadi nozzle seperti ini saluran besar ini ada pembesaran kemudian di bagian keluarnya itu salurannya mengecil oke baik sampai sini ada pertanyaan dulu karena CFD itu suatu tools atau alat kalau dibilang alat yang paling mudah hanya pelak di depan komputer sudah mengeluarkan hasil lalu yang jadi pertanyaan kembali atau pertanyaan kembaliknya adalah bagaimana memahami atau mengaktikan hasil tersebut lalu model matematika apa atau persamaan matematika apa yang dipergunakan oleh CFD sampai dia bisa mengeluarkan nilai kontur-kontur tertentu jadi ada kontur kesempatan kemudian ada kontur mass mass fraction atau kontur tekanan kemudian ada TKI turbulent kinetic energy lalu ada kontur pad line atau garis alir kemudian ada kontur vorticity kemudian bisa juga mengetahui perpindahan panas perpindahan panas secara konveksi itu bisa diprediksi oleh CFD CFD itu adalah tools atau adalah alat yang paling berperan yang paling berfungsi adalah yang menggunakan tools tersebut bagaimana menggunakannya dengan baik dengan benar cara menggunakannya baik dengan benar itu adalah dengan mengetahui cara kerja dari CFD bagaimana CFD bekerja bagaimana CFD melakukan perhitungan sehingga dia bisa menghasilkan nilai-nilai atau grafik yang dikeluarkan maka hasilnya bisa mendekati kondisi yang sesungguhnya atau kondisi yang aktualnya oke baik ada pertanyaan saya Pak bilder nomor rosit 036 isi bertanya saya ingin bertanya terkait nozzle sama diffuser yang tadi Bapak jelaskan saya sempat baca kalau nozzle itu fungsinya untuk meningkatkan kecepatan fluida dan menurutkan tekanan sedangkan diffuser itu kebalikan dari nozzle adias menaikkan tekanan dan menurutkan kecepatan fluida yang ingin saya tanyakan kenapa naik turunnya kecepatan fluida itu bisa berakibatkan pada tekanan misalnya dan itu berkebalikan gitu Pak misalkan kalau fluida yang naik kenapa tekanannya turun mungkin itu aja yang ingin saya reka tidak bisa oke kenapa kebalikan jadi kalau yang tadi ditanyain segambar di sini ini adalah nozzle nozzle tulisannya begitu ya kebalikan kita sebut aja notasinya bersilangan berlawanan dengan diffuser 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 lalu ini adalah nozzle nozzle memiliki kalau di saluran keluar di saluran keluarnya itu untuk V nah sebut aja V itu adalah simbol kecepatan ya di saluran keluar berarti kalau ini adalah nozzle maka V nya itu kita simbol kasih simbol naik ya kecepatannya naik tapi kalau di diffuser V nya kebalikan turun lalu P nya P ini adalah simbol untuk ke kanan pressure diambil dari istilah itu pressure nya naik atau turun kalau di nozzle di sini turun turun ya turun ya kalau yang ini tekannya naik ya kenapa dia bisa kebalik kebalik karena di bagian ini kita ambil lagi contoh sampel ini yang ini yang ini batasin ini nah ini nozzle ini adalah nozzle ini adalah nozzle kemudian kalau kebalikannya berarti kalau kebalikannya ini adalah kelanjutan dari ini kelanjutan dari nozzle berarti ini adalah diffuser kalau ini dibuat lagi ini ada perpanjangannya tarik garis ke sini ke sini lalu yang ini ke sini jadi kalau ini digambarkan ini adalah ya ini adalah diffuser ini adalah diff singkat aja diff diffuser CFD computational fluid dynamic CFD bukan cut free day tapi C itu adalah computational F itu adalah fluid D itu adalah dynamic dia akan tunduk dengan persamaan continuity persamaan continuity bahasa apa bahasa Inggrisnya continuity persamaan kontinuitas nah apa persamaan kontinuitas ya ada yang masih ingat persamaan kontinuitas key 1 sama dengan key 2 berarti debit yang masuk disini ini adalah kita sebut aja ini key 1 ini adalah key 2 dimana ini adalah A1 ini V1 lalu yang ini sama dengan ditulis debit apa debit ya A2 V2 lalu karena ini adalah kelanjutan kalau ini diturunkan persamaan kontinuitas itu kalau diturunkan lagi dia masih ada yang namanya M dot ya M titik ya disini ada M titik juga M dot ada M dot M titik 1 atau M dot 1 ini adalah M dot 2 M M itu adalah yang tadi klik lagi ke sini nah ini adalah M nya masa konservasi masa jadi masa yang masuk ada masa M1 ini M2 jadi masa yang masuk sama dengan masa yang keluar jadi masa yang kalau misalkan di bagian ini misalkan di bagian ini disatunya adalah saluran masuknya M titik M1 ya M1 ini M dot 1 nilainya katakanlah kita sebut aja lebih mudah untuk memahaminya dengan nilai tertentu ya 10 kg kilogram per second sesuai dengan teorinya maka yang keluar juga harus 10 berarti M2 nya M2 nya harus yang keluar di saluran ini yang keluar yang keluar juga harus ini adalah M2 M dot 2 masa yang keluar itu harus 10 kilogram per second lalu yang jadi pertanyaan kembali karena ini luas penampangnya berubah yang awalnya besar ini awal kemudian ini mengecil gimana caranya supaya masanya sama antara per waktu karena ada satuannya per second per detik jadi kalau dalam waktu katakanlah 1 detik dalam waktu 1 detik masa yang masuk di saluran besarnya itu 10 kg per second berarti dalam waktu 1 detik juga dalam 1 detik ini di bagian ini saluran keluar masa yang harus keluar harus 10 kg per second baru dia masuk persamaan konservasi masanya masa masuk sama dengan masa yang keluar karena ada perbedaan luas penampang apa yang harus dilakukan berarti dia harus meningkatkan kecepatan makanya kecepatannya meningkat di bagian bagian yang penyempitan karena ada masa yang masuk harus sama dengan masa yang keluar di sini berarti kalau seperti itu tekanannya bukannya makin besar tekanan apanya yang kalau misalnya dia keluar kecepatannya makin tinggi berarti kan tekanannya makin besar juga karena dia harus ngeluarin masa yang harus keluar kita balik lagi ke sini ke kontrol masa jadi sederhananya begini logikanya logika sederhananya kalau misalkan ini adalah kita sebut P1 ini adalah P2 mau berani pasang berapa misalkan di sini pasang 10 berarti ini harus lebih rendah logikanya kalau misalnya ini misalnya lebih rendah itu berarti 8 atau apa apa misalnya 5 setengahnya kalau misalnya sama-sama 10 di sini tekanannya 10 bar dan di sini juga tekanannya 10 bar maka dia nggak mengalami perubahan yang jelas yang tadi ada proses friksi di bagian sini ada proses friksi ini proses apa gesekan antara fluida kalau misalnya air yang mengalir berarti air tersebut bergesekan dengan ini dengan apa dengan dinding dinding nozzle tersebut ya jelas karena ada pengaruh gesekan jelas menimbulkan penurunan tekanan nah dia menyebabkan tekanannya berkurang oke baik pak terima kasih pak lanjutkan pak ya jadi seperti itu kalau misalkan tekanannya itu apa misalnya tekanannya naik ya misalkan ini kalau kita asumiskan ini 10 bar ini menjadi katakan 15 15 B A R 15 bar logikanya gimana masuk gak dia misalkan masuknya 10 yang ditekan field yang mengalir 10 sedangkan aktualnya itu terjadi gesekan atau terjadi friksi di dalam nozzle tersebut tapi pada saat dia keluar menghasilkan nilai tekanan lebih besar 15 15 bar 15 bar nah jadi pertanyaan friksinya gimana faktor gesekannya friksiannya gesekan antara fluida fluida cair dengan nozzle tersebut apakah tidak ada gesekan diasumsikan pipanya sangat licin sangat licin sekali nozzle-nya itu sangat licin sekali kalau misalnya dia sangat licin sekali jadi pertanyaan kenapa dia bisa mengalami peningkatan mengalami peningkatan misalnya dari 10 menjadi 15 kalau yang ini masa atau kecepatan kecepatan itu kenapa dia meningkat karena dia fungsinya adalah untuk mempertahankan ini 10 kilogram per second jadi kalau itunya dilakukan maka dia harus keluar dalam kondisi yang sama lalu bagaimana cara keluar dalam kondisi yang sama maka dia harus menaikkan kecepatan karena kalau yang ini kan logika sederhananya saluran masuknya besar saluran tempat masuknya itu adalah lebar yang masuk 10 kilogram per second kemudian kalau berdasarkan teori konservasi masa masa yang masuk harus sama dengan masa yang keluar berarti keluarnya harus 10 kilogram per second lalu jadi pertanyaan gimana caranya supaya dia bisa keluar masuknya sama jadi masuknya sama dengan keluarnya sama berarti dia harus menaikkan kecepatan itu masuk disitu berarti dia menaikkan kecepatan makanya kalau di CFD di daerah yang bagian mengecil atau di bagian sempit itu terjadi kenaikan nilai velocity atau kenaikan nilai kecepatan karena dia selalu menggunakan ini CFD hukum konservasi masa ini adalah selalu dipergunakan oleh CFD untuk fluda yang mengalir jadi fluda mengalir kan bisa bermacam-macam ya tipenya ada fluda gas dia tetap juga menggunakan ini konservasi masa kemudian fluda cair juga tetap menggunakan konservasi masa dan fluda campuran juga tetap menggunakan konservasi masa hukum konservasi masa fluent atau CFD atau software apapun itu ANSYS fluent kalau misalnya pernah menggunakan yang lain Solid Workflow Simulation atau CATIA kalau disitu ada tool CFD nya umumnya dia juga menggunakan hukum konservasi masa ada lagi pertanyaan oke kalau tidak ada pertanyaan sekarang jam berapa ini jam ini kelompok yang apa yang akan presentasi sudah ada belum sudah hadir belum sudah pak saya Samira sama Tera ya pak mungkin bisa mulai untuk share screen share screen kemudian di record untuk kelompoknya coba direcord kalau ya direcord sudah bisa direcord untuk kelompok yang presentasi di klik di menu nya ada menu record ya bisa dimulai untuk presentasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya disini ingin mempresentasikan tentang CFD analysis of biomass classification using dondraft gas fear saya teran satrio dengan NIM 18 10 311 015 dan kawan saya saya Samira alzaitun dengan NIM 18 03 01 015 ini sumber jurnalnya dari material study proceeding jurnal al-safir jadi penulis jurnalnya ada bu pendra pandi ke yogis praja papati dan n pratik set instansi asal penulis jurnalnya itu dari departement of mechanical engineering NIT utarakan srinagar garwal utarakan india nah yang satu lagi dari departement of chemical engineering BITS pilani pilani kampus pilani rajasthan india mengapa energi biomasa menjadi bahan bakal alternatif jadi sumber utama energi minyak bumi itu 40% cadangannya semakin berkurang dan juga pertemuan perminta minyak bumi dunia 1,7% namun produksi minyak bumi hanya mencapai 0,9% dan cadangan minyak bumi semakin berkurang solusinya menggunakan IBT sebagai alternatif biomasa biomasa jenis bahan bakar dibuat dengan mengkonversi bahan biologis seperti halat tanaman sumber energi biomasa diperoleh materi alam contoh sumber energi biomasa ada limbah ada pertanian tanaman energi dan kayu nah sini ada aliran searah dondra gasification eh sorry udara masuk menyebabkan pyrolysis flaming pyrolysis biomasa proses ini mengkonsumsi wap-wap minyak dan menghasilkan gas reduksi partial CO, H2, CO2, dan N2 serta sedikit mentans sekitar 0,1% gas panas ini bereaksi dengan arang untuk mereduksi gas lebih lanjut dan meninggalkan sekitar 2-5% abu arang nah kelebihan ini adalah carkol serta tar hasil dari pembakaran nah tar ini merupakan kumpulan senyawa kimia organik dan anorganik yang sebagian besar terdiri dari nitrogen oksigen hidrogen karbon dioksida dan berbagai jenis senyawa organik mudah menguap seperti volatile organic compounds VOCS dan semi-volatile organic compounds SVOCS itu maksudnya tar bukan tembakau yang kayak gimana ya nah terus kelebihannya lagi adalah kemampuannya untuk menyelesaikan diri dengan besara jumlah udara masuk nah disini metode penelitiannya yaitu studi literatur penangkatan eksperimen dan tinjauan pustaka subjek penelitiannya adalah komposisi gas CH4 H2 CO2 CON terhadap IR ada juga pengaruh temperatur terhadap IR metode gasifikasi biomasa yaitu gasifikasi termokimia biomasa yang memerlukan perlakuan panas untuk memeturasi kimia yang akan menghasilkan gas sin gas yang memiliki karakteristik tertentu sebagai bahan bakar komposisi gas sebagai bahan bakar ada CO CH4 dan H2 sin gas tersebut dapat digunakan internal combustion engine dan pembagi tenaga jadi ini ada modeling dan simulasi itu pemodelan imbert down draft gas fair traksi yang diuji pada model CFD dan aturan persamaan oke lanjut ya disini ada pemodelan gas fire dari pemodelan gas fire itu ada jadi gini kalau misalnya kita memiliki suatu biomasa biomasanya itu perlu proses nih gimana caranya kita jadikan menjadi suatu gas nah dalam dalam prosesan itu kita menggunakan yaitu reaktor tabung reaktor yang mana tabung reaktor itu terjadinya beberapa combustion nah disini ada gambaran yaitu menjelaskan suatu fungsi reaktor gas fire di dalam suatu di dalam suatu ini apa fungsi reaktor gas fire itu ada beberapa proses yang terjadi selama terjadi reaksi termokimia itu nah dari atas itu ada yang dinamanya top cover with water seal terus drying zone drying zone itu biasanya jadi suatu pellet atau kayak suatu biomasanya itu disini dikeringkan lalu lanjut ke reolisi zone nah nanti ada oksidasi zone air udara masuk reduksi zone reduction zone sama fire brick insulate nah itu semua nanti bakalan dijelaskan semua prosesnya melalui simulasi CFD nya tersebut nah ini dari literatur jurnal yang bersangkutan itu di bagian kanan kan udah ada ya pemodelannya nah yang pemodelan yang A itu dimensinya itu dengan ukuran milimeter dimana disini udah ada dimensinya lah pokoknya nah yang di B nya itu ada dua dimensi asymmetric mesh with large view near that road zone nah itu apa road zone nya itu maksudnya di bagian view nya itu pembentukan mesh nya itu di dalam combustion terus dia tuh kayak ngarahnya ke arah reolisis gitu lanjut nah disini yang tadi barusan saya apa ya saya ceritakan sebelumnya di dalam suatu tabung reaktor terjadinya reaksi reaksi pembakaran karena di dalam reaksi pembakaran itu kita dibagi dua kalau dilihat dari nomor reaksi ada R1 R2 R3 R4 R5 sampai R10 itu dibagi dua yaitu yang pertama itu kalau disini R1 nya itu kenapa dituliskan di reaksinya itu volatil terus menjadi X1CO plus X2H2 plus X3CO4 plus X4CO2 plus X5 terima